9 Sekundan Bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Seperti film sebelumnya, cerita masih berfokus pada seorang pensiunan marinir favorit kita Yang tak lain adalah Robert Michal Yang kini membawa kita pada sebuah petualangan internasional baru yang melintasi sebuah daeratan di Italia Yang mana terlihat sebuah pertemuan menegangkan terjadi Saat seorang pria bernama Lorenzo berkendara menuju pabrik anggurnya yang berada di kawasan terpencil di Sicilia Lorenzo yang telah sadar terjadi sesuatu pada pabriknya meminta putranya untuk menunggu di mobil Sementara dirinya yang mencoba untuk masuk ke dalam gedung dengan sebuah senjata di tangannya Yang mana dalam perjalanannya dia menyaksikan adegan kematian serupa di mana-mana Sebelum pada akhirnya mencapai ruang bawah tanah Di mana penjaga keamanannya terlihat sedang menodongkan senjata kepada Robert Michal Robert mengatakan kepadanya bahwa dia bermaksud untuk mengambil kembali sesuatu yang bukan milik Lorenzo Terkesan bahwa Robert mampu melacaknya, Lorenzo pun memperingatkannya bahwa dia tidak akan meninggalkan musim dingin secara hidup-hidup Robert kemudian membalasnya dengan menantang keselamatan Lorenzo pada 9 detik yang akan datang Yang mana sesuai dengan waktunya setelah 9 detik Robert pun langsung dengan cerdik menghabisi semua penjaganya Lorenzo Dengan hanya menggunakan senjata yang dia ambil dari salah satu penjaganya Lorenzo yang juga ditembak secara butal oleh Robert rupanya tetap cukup keras kepala untuk mencoba merangkak ke pelariannya Hingga membuat Robert mengikutinya dengan senjata lain Sebelum pada akhirnya dia langsung menghabisi pria tersebut dengan begitu ekstrim Robert pun kemudian mengambil banyak kunci dari sabuk Lorenzo Sebelum dia pergi dari tempat tersebut Sebelum pada akhirnya dia bertemu dengan putranya Lorenzo yang dia abaikan Yang kemudian ternyata malah menyerang Robert sebelum kabur Hingga berhasil membuat tubuh Robert terluka parah Robert pun akhirnya pingsan Hingga kemudian ditemukan oleh seorang polisi setempat bernama Gio di Altamon Yang dijelaskan merupakan sebuah kota pantai yang begitu indah Gio membawa Robert pada seorang dokter ahli setempat bernama Enzo Untuk merawat Robert yang telah terluka parah itu Setelah melewati beberapa hari perawatan Robert yang telah sadar itu kini mulai berkenalan dengan dokter Enzo Dengan mengatakan identitasnya sebagai Roberto Robert yang telah menjalani masa-masa pemulihannya itu pun Kini mencoba untuk bergeliling kota untuk melihat-lihat kondisi kota tersebut Hingga kemudian membawanya pada sebuah kafe lokal untuk beristirahat Dan pada saat dia melakukan ritual minumnya seperti biasa Dia kembali bertemu dengan Gio yang telah menyelamatkannya Yang kini datang dengan membawa seorang putrinya bernama Gabby Gio memberitahu Robert bahwa dia telah meletakkan mobilnya pada suatu tempat tanpa membuka tasnya Tak hanya itu, Gio juga memberitahu Robert tentang keadaan orang-orang di tempat ini Yang menurutnya begitu baik terhadap orang asing Sebelum pada akhirnya dia pergi meninggalkan Robert untuk mengantarkan putrinya tersebut sekolah Scene kemudian beralih pada suatu kelompok operasi keuangan CIA Terlihat seorang petugas di tempat itu yang bernama Emma Mendapat laporan dari Robert Yang bercerita tentang pabrik anggur aneh di Sicilia Yang rupanya telah mengimpor anggur dari Syria Robert meminta agen tersebut untuk segera memeliksa tempat itu Walaupun terlihat kurang meyakinkan Agen itu pun akhirnya setuju untuk melakukannya Robert kemudian menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mengenal para penduduk setempat Dan berbagai pemilik bisnis yang berada di pasar Dia juga memperhatikan bahwa di kota ini terdapat anggota geng yang sedang melecehkan Dan juga mengancam semua orang atas pendapatan dan permintaan mereka Termasuk pembayaran rutin yang harus selalu disediakan Setiap kali mereka akan datang Hingga pada suatu hari Dia mendengar Angelo si penjual makanan laut wakal Yang tiba-tiba dipukuli oleh salah satu anggota geng bernama Marco Dia menatap geng tersebut Yang kemudian meninggalkan toko Setelah memberi ancaman lain kepada Angelo Tentang dirinya yang akan kembali minggu depan untuk mengambil uangnya Dijelaskan Marco adalah seorang adik dari tokoh berpengaruh di kota ini bernama Vincent Yang dijelaskan hampir menguasai seluruh kota dengan bisnis resort dan juga bisnis haram lainnya yang dia jalankan Yang mana terlihat selalu bertindak semena-mena kepada siapa saja yang mencoba untuk melawannya Keesokan harinya Robert yang bersama dengan Enjo berjanji akan membalas kebaikannya dengan berniat ingin membelikannya beberapa ikan Yang mana ikan tersebut dia beli pada sebuah toko yang dikelola oleh Angelo Namun pada saat dia ingin membayar ikan tersebut Angelo yang baik hati itu malah menolaknya Yang dia ungkapkan sebagai bentuk kehormatan baginya karena telah dikunjungi oleh temannya Enjo yang untuk pertama kalinya Sementara itu setelah Robert memberi informasi kepada tim agensi EA termasuk Emma Mereka semua pun tiba di tempat itu dan berhasil menemukan semua hal yang telah diberikan oleh Robert Berupa opot-opotan terlarang hingga uang jutaan dolar Namun mengingat hal tersebut adalah kegiatan kelompok yang bahkan tidak ada dalam radar mereka Emma dan rekannya yang bernama Frank Conroy itu pun memutuskan untuk terus mencari informasi mengenai kasus tersebut Di sisi lain, terlihat Vincent yang kini tengah berencana untuk membangun kembali kerajaannya Seperti resort, hotel, dan juga yang lainnya Dengan meminta adiknya untuk terus menekan pada warga untuk mau memuluskan rencananya Hingga pada suatu hari pada saat Robert ingin pergi Atas permintaan kakaknya, Marco pun langsung melancarkan aksinya dengan membakar habis toko Angelo Sementara yang lainnya tak bisa berbuat apa-apa selain menontonnya Robert yang melihat kelompoknya Marco itu dari jauh Menyadari hal tersebut adalah perbuatan mereka Dan setelahnya, segera membantu Angelo untuk membersihkan tokonya bersama para warga Sementara itu, Gale memeriksa rekaman kebakaran Dan secara resmi, kini mengajukan penyelidikan tentang pan yang terlihat di luar toko Angelo Seiring berjalannya waktu Singkatnya, Robert pun kini telah menjadi bagian dari penduduk setempat Tepatnya, saat dia telah mengenal banyak orang-orang di tempat itu Hingga pada suatu hari saat Robert kembali menjalankan aktivitas rutinnya di cafe tersebut Dia menyadari tentang keberadaan Emma yang secara diam-diam telah memotretnya Robert pun mengajak wanita tersebut untuk bergabung dengannya Dan kemudian langsung bertanya mengapa dan bagaimana Robert bisa mendapatkan informasi yang tepat Mengenai kilang anggur yang rupanya terdapat bisnis lain tersebut Namun seperti biasa, Robert hanya menjawab seadanya Hingga pada akhirnya, Emma yang cerdas itu pergi dari tempat tersebut Sambil mengungkapkan bahwa rupanya dia telah mengetahui tentang identitas asli dari Robert Dengan menyebutkan nama aslinya secara langsung Sementara di sisi lain, ketika Gio sedang pergi ke sekolah Gabby untuk menjemputnya pada hari itu Dia mendapat telepon aneh yang mengatakan bahwa sekolahnya selesai sedikit lebih awal dari anak-anak lain Dan ketika dia bertanya kepada gurunya, dia pun diberitahu bahwa ternyata seorang berpakaian Polisi rupanya telah menjemput Gabby terlebih dahulu Yang mana hal itu seketika langsung membuat Gio pergi bergegas untuk segera pulang Hingga kemudian menemukan istri dan juga putrinya tersebut Yang rupanya sedang ditawan oleh Marco dan juga anak buahnya Sebagai pembalasan karena Gio yang dianggap telah ikut campur dalam urusan mereka Gio yang berobat pada Dr. Enzo kemudian terlihat oleh Robert yang juga ada di sana Yang kemudian langsung menanyakan tentang insiden apa yang telah terjadi kepada Gio hingga membuatnya cedera tersebut Dr. Enzo pun mulai bercerita kepadanya tentang insiden yang dialami oleh Gio itu Yang rupanya sudah sering terjadi di kota ini Akibat ulah dari organisasi kriminal bernama Camora Atau yang biasa lebih dikenal sebagai Mafia Italia Yang pada kota ini dikuasai oleh Marco dan saudaranya Robert pun kemudian kembali bertemu dengan Emma Yang memberitahu bahwa Robert bukanlah seorang tersangka Emma juga menjelaskan tentang hasil penyelidikannya pada kasus Lorenzo Yang dia ungkap telah bekerjasama dengan suatu teroris Karena telah menjadikan lahan pertaniannya menjadi tempat penyelundupan narkoboy Namun Robert tak terlalu menanggapi hal tersebut Dirinya malah meminta Emma untuk berfokus pada kota ini Yang entah kenapa malah menjadi sasaran kegiatan penyelundupan Di tengah reputasi kota ini yang dianggap begitu aman Mendengar pertanyaan tersebut Emma pun kemudian pergi Sampai berjanji akan memberikan jawaban Atas pertanyaan Robert tersebut setelah dia selesai dengan kasusnya Malam harinya Marco dan gengnya terlihat kembali beraksi Dengan menemui Gio yang sedang makan bersama keluarganya di suatu restoran Kedatangan mereka adalah untuk meminta Gio agar mau mendekati suatu keluarga Somalia Demi untuk mendapatkan kapal mereka Nampak Robert ternyata juga ada di tempat tersebut sambil memperhatikan mereka Merasa tak senang Marco menghampiri Robert Dan kemudian mengancamnya untuk tidak pernah ikut dalam urusannya Namun Robert malah mengancam balik Marco dengan menekan sarap tangannya hingga kesakitan Sambil berkata agar segera pergi dari tempat ini bersama teman-temannya Jika dia tak ingin merasakan malu yang sebentar lagi akan dia lakukan Merasa dipermalukan Marco dan gengnya pun mencoba untuk membalas dengan menghadang Robert Namun yang ada mereka semua malah dihabisi oleh Robert yang tentu saja tak selepel dengan mereka itu Kejadian itu pun langsung membuat kota menjadi geger Yang kini terlihat langsung ditangani oleh pihak kepolisian setempat Sementara di sisi lain Emma yang berada di Roma mendapat panggilan dari Frank yang memberitahukannya tentang sebuah aksi pengeboman yang baru saja terjadi di stasiun Emma yang kini telah menyadari situasinya mengungkapkan uang hasil narkotika tersebut diketahui telah digunakan kembali untuk kegiatan teroris serupa Dan memberitahu Frank untuk segera mencari informasi tentang pemasuk narkoboy tersebut Agar bisa mendapatkan informasi bandarnya Emma kemudian pergi bertemu dengan kepala polisi setempat Untuk memberikannya akses pada seorang napi yang terhubung dengan jaringan narkoboy yang berada di kota ini Yang pada saat dia temui akhirnya berhasil mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dari pihak tersebut Yang mana terlihat para petugas langsung bergerak cepat untuk membasmi pada kriminal yang terlibat dalam jaringan tersebut Di sisi lain, kepala polisi yang sebelumnya bertemu dengan Emma Terlihat pergi menemui Vincent yang pada saat ini masih dalam keadaan luka Pasca kematian adiknya, kepala polisi yang rupanya terkoneksi dengan Vincent itu Memberitahukan tentang status Emma yang telah menyelidiki kasus pengeboman Yang ternyata didalangi oleh Vincent tersebut Merasa takut ketahuan, kepala polisi tersebut menyarankan kepada Vincent Untuk segera menghentikan semua aktivitasnya sementara Sebelum ketahuan, namun Vincent yang menolak hal tersebut Terlebih lagi kini sedang berduka karena telah ditinggal oleh adiknya itu Menolak permintaan kepala polisi itu Hingga menyebabkan sebuah konflik kecil diantara mereka Yang mana dari puncak ketegangan tersebut Membuat kepala polisi itu terluka setelah mendapat siksaan dari Vincent yang begitu barbar itu Di tempat lain, Robert mendapatkan informasi tentang narkoboy yang sebenarnya telah dia ketahui itu Dan kemudian langsung memberitahukannya kepada Emma Bahwa dia telah pergi ke tempat yang salah Sambil menjelaskan bahwa Vincentlah dalang dibalik semua kegiatan ilegal yang senang dia selidiki itu Sebelum pada akhirnya Sebuah bom kembali meledak yang pada saat itu memang dipokuskan kepada Emma Untungnya, wanita tersebut berhasil selamat dan kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit Yang mana dalam perjalanannya, wanita itu sempat berkata kepada Frank bahwa Vincentlah pelakunya Dan pada malam harinya Vincent yang masih teringat akan kematian adiknya itu pergi ke pusat kota bersama para anak buahnya Dengan maksud untuk mencari tahu siapa yang telah menghabisi adiknya Sambil mengancam akan mengeksekusi Gio di hadapan para warga yang telah berkumpul Tak ada pilihan Robert pun akhirnya keluar dan mengakuinya Namun saat Vincent berlainan ingin mengeksekusi Robert, Dr. Angel keluar dengan maksud ingin menyelamatkannya Yang mana hal tersebut kemudian juga diikuti oleh para warga Yang juga ikut ingin menyelamatkan Robert Salah satu warga bahkan terlihat merekam aksi Vincent tersebut dengan ponselnya Hingga membuat Vincent yang tak ingin aksinya itu tersebar keluar kota Kemudian langsung menghentikannya Sambil mengancam Robert, Vincent dan kelompoknya itu pun akhirnya pergi dari tempat tersebut Mereka berusaha mencari tahu informasi tentang Robert Namun sial mereka gagal melakukannya Hingga membuat Vincent pun berlihat ingin membakar tempat tersebut pada besok hari Namun sial bagi mereka Bersamaan dengan sebuah acara yang sedang terjadi di kota Robert ternyata telah bergerak lebih dulu Secara diam-diam Robert berhasil menerobos masuk ke tempat tinggalnya Vincent Dengan menghabisi penjaga yang ada di luar Dan juga beberapa penjaga yang berada di dalam rumah tersebut dengan begitu ekstrim Hingga pada akhirnya Vincent yang terlidur itu pun Mulai terbangun ketika salah seorang jenajah rekannya jatuh tepat di atas tempat tidurnya Sesaat sebelum dia menyadarinya Vincent yang masih tak mengetahui situasi mencoba untuk memanggil rekan-rekannya Namun yang ada dia malah menemukan beberapa rekannya tersebut yang kini telah koit Merasa bingung dia pun mulai frustasi dengan menembakkan senjatanya secara membabi buta Sebelum pada akhirnya berhasil dihentikan oleh Robert dengan hanya sekali tinju Pria itu pun akhirnya pingsan Yang mana pada saat dia sadar Ternyata telah dipaksa Robert untuk menenggak puluhan narkoboy Yang dijelaskan akan mengakhiri hidupnya dalam kurun waktu 6 menit ke depan Sambil ngebacot Robert pun kemudian melepaskan ikatan pada tangannya Vincent Membiarkan pria tersebut untuk berlari sambil terbata-bata Seperti orang yang sedang sekarat Hingga pada puncaknya Vincent yang telah kehabisan tenaga Atas reaksi narkoboy yang telah menjelar di tubuhnya itu pun Kini harus berakhir setelah dirinya opul dosis Atas obat yang telah dikonsumsikan oleh Robert sebelumnya Besoknya Robert pun pergi untuk menjenguk Emma yang sedang dirawat itu Sambil menyaksikan sebuah berita tentang kematian Vincent Beserta organisasinya yang telah berhasil ditangkap Pada tangan Robert ternyata adalah untuk memberitahu Emma Tentang posisi dirinya yang pada saat itu kenapa bisa berada di kilang anggurnya Lorenzo Yang dia ungkapkan sebagai sebuah misi untuk mengambil kembali uang milik seseorang Yang bernama Greg Dyer Yang telah hilang akibat aksi seorang cyber Yang kemudian secara tak sengaja malah menempatkan dirinya ke tempat pangkalan penyurundupan narkoboy itu Uang yang dia titipkan kepada Emma itu pun Akhirnya langsung diantar Emma kepada Dyer Hingga membuat istrinya mengasa lega karena rumah mereka yang tak jadi mereka jual Emma pun kemudian kembali ke tempat kerjanya Dan kemudian mendapat sebuah kiriman dari Robert Berupa buku catatan milik ibunya hingga membuatnya begitu senang Film pun kemudian diakhiri dengan mengambilkan sebuah kegembiraan dari para warga Atas sebuah klub sepak bola kota mereka yang ditampilkan menang Yang mana terlihat Robert yang kini telah menjadi bagian dari warga kota itu Juga ikut merayakan kebahagiaan tersebut Film pun akhirnya selesai Benar-benar ending yang begitu mengajungkan Terima kasih telah menonton